Hai teman-teman hari ini malam ini itu tuh hari spesial karena aku mau beli HP baru ya ini tuh penampakan kita lagi di konten dan ini dia ya kebisahan HPnya HP baru di tahun 2002 sekarang ini kayak gini sudah canggih ya sudah pisah dua kamera gitu setelah itu ini dia untuk keaktifan kegetarannya atau kalau enggak sekarang itu namanya stabilizer ya tapi nanti kita lihat cek aja gimana stabilizernya nanti di HP ini dan ini keunggulan HPnya itu bisa pecah seperti ini jadi kalau pas kalian mau buat video itu bisa langsung dari dua arah sekaligus mau itu bentuk yang kayak video call-an atau yang bagi dua takit tadi itu terserah dan ini kondisi video di malam hari ternyata itu keterangan dari kecahayaan cahayanya si kamera itu bener-bener enak gitu ya kalau pas malam hari jadi untuk malam harinya itu bisa pilihatan banget daripada HP aku yang lama HP tapi aku yang lama itu kalau malam itu sedikit agak gelap dan agak burung tapi kalau ini jelas banget dan bisa kelihatan banget dan ini dia tes pada saat waktu di jalan juga cahayanya bisa banget untuk ditangkep dan kita itu bisa lihat dengan jelas di kamera nah untuk teman-teman yang nanya ini tuh HP apa nah nanti ya aku akan unboxing di pas nyampe di rumah jadi ini tuh kita lagi ngecek ke stabilis... ke stabilizer... ke stabilisasinya... eh stabilisasi... ha... pokoknya intinya kita akan ngecek ini ke... apa ya... ketahanan getarannya gitu apakah getar banget atau gimana tapi nanti cek aja dah di akhir video nanti ya oke ini kita sudah nyampe nah ini dia HP baru aku yaitu Vivo T1 5G nah sebenarnya itu kita tuh pengennya beli Vivo V21 karena untuk kita yang suka nge-vlog atau suka ngerekam-rekam itu V21 itu lebih lengkap karena sudah dilengkapi sama stabilizer cuman dia itu nggak 5G dan pada saat aku ke konternya itu ternyata di konternya itu sudah tersedia gitu loh jadi yaudah kita beli yang tersedia aja nah disini sudah dapet kelengkapannya yaitu surat garansi juga ada dan ini juga dapet cas-casannya karena kan HP terbaru sekarang tuh ada beberapa yang nggak dilengkapi sama casannya gitu ya tapi kalau ini sudah lengkap banget sama casan dan juga kabelnya dan untuk casnya pun ini bener-bener cepet banget itu tuh 1 jam atau sampai 2 jam itu sudah full kalau kalian isinya dari 20% dan ini dia kebisaan dari Vivo T1 5G ini ini tuh bisa langsung apa ya buat video kayak gini langsung bentuk video call-an gitu ala-ala video call dan ini bisa banget beberapa kali arah terserah kalian mau digimanain ini tuh sudah ada dilengkapi sama di kameranya terus juga buat kalian yang suka ngedit-ngedit ya filter-filter wajah atau filter-filter suasananya itu bisa banget langsung di-edit di HP-nya jadi nggak usah pakai aplikasi lagi jadi dari HP-nya sudah ada untuk mempercantik untuk memancungin hidung untuk apa sih tirusin wajah gitu ya semuanya disini bisa jadi untuk kalian yang mau beli T1 5G ini itu rekomen banget banget untuk kalian yang suka nge-videoin atau nge-post ala Instagram gitu loh dan ini beberapa kali dicoba sama adik aku karena adik aku juga pengen ya pengen nyoba gimana tentang HP baru ini dan itu lumayan bagus banget menurut aku bukan lumayan sih tapi memang bagus banget gitu ya dan ini adik aku yang cowok lagi ngecek ke stabilisasian stabilizernya gitu ya ini tuh diambil dari rekaman dari luar sampai ke dalam dan ternyata ini tuh bener-bener nggak ada stabilizernya jadi untuk kalian yang mau beli Fit T1 5G ini ini tuh sudah nggak ada stabilisernya tapi menurut aku ini tuh sudah bagus banget karena layarnya yang gede dan juga performanya yang dingin gitu ya jadi mau kalian edit gimana pun itu bener-bener dingin nggak panas sama sekali jadi buat teman-teman yang juga suka gaming atau suka ngedit-gedit video pakai HP gitu ya untuk nge-youtube atau gimana ini tuh pas banget jadi silahkan dicoba dan silahkan sesetting lagi di internet ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh